Doakan dan hadirilah kebaktian minggu Jemaat Antioquia pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan modul ibadah, minggu pertama sampai ketiga hotbah ekspositori, minggu keempat seminar bertanya jawab, dan minggu kelima kebaktian kebangunan rohani. Semua ibadah dipimpin oleh gembala jemaat, peneta Bikman Silait dan Tim. Ibadah setiap minggu Jemaat Antioquia ini diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend S. Parman Kavling 93 Sleepy sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Jangan lupa kami mengundang Anda untuk menghadiri kebaktian minggu Jemaat Antioquia yang diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend S. Parman Kavling 93 Sleepy sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama pendeta Bikman Sirait dan Tim. Untuk keterlangan hubungi sekretariat di 021-5696-2152 atau SMS di 0856-92-333-222. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gerija melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan pamah lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosok yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus merenungkan pemikiran kita tentang pertumbuhan di dalam kehidupan umat. Umat yang bertumbuh. Nah sesudah kita membicarakan pentingnya pertumbuhan sekarang kita akan melihat ayat yang kelima dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Bagian ini saja yang akan kita lihatkan. Nah kata iman menjadi pikiran kita yang pertama. Iman menjadi dasar atau iman menjadi fondasi daripada seluruh konsep pemahaman pengenalan kita akan Tuhan. Nah iman itu menjadi sesuatu yang penting yang Tuhan taruh di dalam batin setiap anak-anaknya. Seperti benih yang bertumbuh. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah sustera, iman itu telah menjadi satu prinsip penting di dalam dasar kekristianan kita. Iman yang mengkonek antara kita dan Allah. Perhatikan kalimat itu. Iman yang mengkonek, iman menghubungkan antara kita dan Allah. Yang membuat kita bisa percaya kepada Allah yang tidak terlihat mata. Yang bisa membuat kita percaya kepada Allah yang melintasi akal kita. Yang membuat kita percaya kepada Allah yang luar biasa. Nah jadi Allah yang tidak terlihat, Allah yang melintasi akal, Allah yang melintasi ruang, Allah yang melintasi waktu. Bisa kita kenal, percaya pada dia. Akal kita tidak mampu, tetapi iman kita memampukan. Tetapi bukan berarti akal kita tidak penting. Karena iman yang dimampukan untuk mengerti akan Allah, memampukan akal untuk menjelaskan siapa Allah yang kita percaya. Iya toh, kan kita berbicara tentang Allah itu sama seperti saya bercerita tentang Allah kepada saudara. Saya berbicara tentu dengan akal saya. Nah sekarang kita balik lagi iman tadi. Jadi iman itu menjadi dasar yang ditaruh Tuhan di dalam batin manusia kita ini. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga dia menjadi dasar di mana kita percaya. Dasar terhadap apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh panca indera kita. Yang tidak bisa mampu ditangkap oleh otak kita. Karena Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tapi melewati. Melintasi akal. Lebih dari akal. Jadi jangan bilang tidak masuk akal. Melewati akal. Tetapi iman menolong kita. Nah karena itulah iman dikatakan membuat kita menjadi Bukan saja memiliki satu dasar percaya. Tetapi juga dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita percaya kepada Allah bukan Allah yang salah. Jadi kita mengerti akan Allah. Kita mengerti akan karyanya. Menarik. Nanti ini kaitannya dengan pengetahuan. Kita akan ketemu lagi. Tetapi kita bahas sedikit bagaimana Pengetahuan yang kita mengerti tadi datang dari Alkitab itu. Sehingga kita membaca Alkitab. Sekalipun kita bilang eh Waktu ini kan hari pertama, ke-2, ke-4, ke-5. Tidak ada manusia loh. Baru ke hari ke-6 ada Adam. Hari ke-6 ke atas mungkin ya sejarah ada. Karena manusia ada. Ada warisan ceritanya kan ya. Tetapi hari pertama siapa yang ngomong? Jangan-jangan itu Musa cuma ngarang-ngarang. Boleh dong? Bisa dong? Tetapi kemudian dengan iman kita tahu. Pasti Musa omong benar. Pasti Musa omong tepat. Dengan iman kita tahu semua itu berjalan. Seturut dengan apa yang Tuhan kendaki. Dengan iman kita tahu semua itu bergerak secara dinamis Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah jadi iman itulah yang menolong kita. Iman itulah yang memimpin kita. Iman itulah yang memampukan kita. Untuk kita mengerti tentang apa yang ada. Jadi iman disana ada satu struktur pikir. Dengan iman kita mengerti. Jadi iman itu juga memberi pengertian. Tetapi bukan sekedar pengertian matematis. Satu tambah satu dua. Tetapi memberi pengertian yang justru melintasi ruang dan waktu tadi. Iman memberi satu pengertian. Yang melewati pengertian yang bisa diberikan oleh akal budi. Menarik sekali. Nah jadi iman itulah yang menolong kita. Untuk kita menjadi tahu. Tetapi bukan saja untuk menjadi mengerti dan tahu. Tetapi juga kita oleh iman itu dimampukan untuk mempercayakan diri kita. Kita percaya pada Allah. Setan pun percaya. Tapi setan tidak mau mempercayakan dirinya kepada Allah. Kita mempercayakan diri kepada Allah. Maka di dalam percaya kita mempercayakan diri atau pasrah kepada Tuhan. Itu menjadi penting dari konsep iman itu. Jadi iman yang sangat dinamis. Iman yang sangat luar biasa. Menolong kita. Memampukan kita bukan saja percaya. Tetapi juga bertindak dengan mempercayakan diri kepada dia. Kita mempertaruhkan seluruh apa yang akan kita jalani di dalam percaya kepada dia. Kita melewati dan terus menjalani hari-hari kita. Nah ini menjadi satu konsep yang harus juga kita sadari. Jadi pertama tadi iman adalah dasar untuk kita percaya. Iman adalah percaya itu sendiri. Dan yang ketiga tadi. Iman adalah mempercayakan diri. Jadi sebuah tindakan. Sebagai satu fondasi. Di mana tempat kita berdiri dan percaya kepada Allah. Itu namanya iman. Dan percaya itu sendiri di dalam sebuah pemahaman. Yang saya tahu saya harus percaya pada Allah. Itu namanya iman. Dan tindakan mempercayakan diri. Itu namanya iman. Jadi iman adalah sesuatu yang dinamis. Iman itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Sehingga iman itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang kekasih. Jadi orang Kristen hanya bisa menjadi seorang Kristen kalau dia beriman. Dan iman diberi oleh Tuhan. Menjadi benih yang harus ditumbuh kembangkan. Nah mari kita mulai lihat pelan-pelan. Jadi pada tiap kita ada benih iman itu. Nah benih iman ini tidak boleh tidak tumbuh. Benih iman ini harus tumbuh. Nah bagaimana biar benih iman ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita? Bagaimana benih iman ini terus berproses dalam diri kita? Karena dia juga memerlukan proses pertumbuhan itu sendiri. Jadi yang seperti sudah kita bicarakan sebelumnya. Pertumbuhan pada umat itu penting. Berguna. Harus. Final sifatnya. Maka pada diri kita tadi iman adalah benih yang harus bertumbuh. Jangan sampai seperti firman yang ditabur di pinggir jalan. Datang burung telan hilang sudah. Tapi harus seperti firman yang tabur di tanah yang subur. Lalu berbuah berkali-kali lipatkan begitu. Ini penting juga nih 30-60 seharusnya lipat. Yang berbuah aja di buah ini yang berkali-kali lipat. Tapi orang suka sekali menggeser ini ke persembahan. Berikan persembahan tuan berkati 30-60-100 kali lipat. Ya orang ngawur semua sudah gak karu-karuan. Jadi sangat materialistis begitu ya. Padahal itu berkaitan dengan buah kehidupan. Yang memang harus begitu. Nah itu sebab orang Kristen seringkali dalam kegiatan hebat. Dalam kualitas kehidupan payah. Kita hanya jago kuantitas tapi hilang kualitas. Kita banyak kegiatan. Tetapi tidak punya kekuatan. Ini harus hati-hati sekali. Nah jadi iman tadi. Yang menjadi dasar tadi yang harus bertumbuh tadi. Itu sebab kemudian Petrus mengatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan. Sebagai wujud daripada tindakan keimanan kita. Tapi ini nanti akan kita pikirkan berikut. Nah jadi iman itu pada waktu dia untuk berbuat supaya dia berbuat bajik tadi. Maka iman itu harus dulu mengakar kepada Allah yang benar. Dan bertumbuh kepada Allah yang benar. Maka iman tadi memerlukan satu relasi yang dekat. Satu relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Nah ini menjadi perlu sesuatu yang dikasih. Oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti inilah. Seharusnya kita dihidupi oleh kebenaran yang sejati itu. Iman tadi yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita percaya. Tentu yang kita percaya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kata kunci yang penting. Itulah dasar di dalam kita bertumbuh di dalam keagamaan kita. Itulah dasar di dalam kita bertumbuh di dalam kekristianan kita. Yaitu iman kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi gak bisa iman kepada yang lain. Iman kepada yang satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Dari mana kita dapat? Dari mendengarkan firman. Firman yang mengubah hidup kita. Firman yang menolong kita. Firman yang memerdekakan kita. Maka klik. Terjadi sebuah perubahan yang radikal. Benih iman itu tumbuh. Dasar itu menjadi kuat. Percaya pada Kristus itu tata. Nah ini nanti akan terus berproses. Tapi ingat loh. Harus. Supaya jangan kita jadi orang Kristen. Percaya pada Yesus Kristus karena sebuah KKR. Kemudian tidak mengalami pertumbuhan dan bantut kembali. Tetapi sebaliknya. Kita harus bertumbuh di sana. Bertanding di sana. Hidup di sana. Jadi ini prinsip. Balik kepada poin yang kedua tadi. Iman itu dasar. Dan iman itu percaya. Jadi dasar percaya kepada Yesus tadi. Tapi iman itu adalah satu sikap percaya tadi. Itu juga jadi penting. Saya percaya. Saya mengerti siapa yang saya percaya. Maka iman tadi menolong kita untuk mengerti siapa yang kita percaya. Mengerti siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu memang. Ada orang tidak beriman. Bilang bodoh sekali kamu ya kok percaya sama Yesus. Kok bilang Tuhan. Itu kan cuma manusia biasa. Mati lagi disalipin. Bodoh amat. Kadang-kadang kita mau menjelaskan. Makin kita jelaskan. Seringkali makin tidak jelas bagi mereka. Tapi kalau kita disuruh tidak percaya. Tentu saja tidak bisa. Karena kita sangat jelas buat kita. Apa yang membuat kita bisa mengerti Yesus Kristus itu Tuhan. Sementara orang lain tidak. Nah iman itu. Jadi iman yang membuat kita percaya kepada Yesus itu. Memberikan kepada kita sebuah pengertian. Bahwa yang kita percaya itu betul dan benar. Tapi waktu iman itu tidak ada pada orang lain. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Maka kita ceritakan pun mereka tidak mau tahu. Kecuali ketika kita menceritakan tentang Yesus firman hidup itu. Nah itu bekerja lagi pada dia. Lalu dia mengalami satu kebangunan. Klik. Benih iman itu ditabur di sana. Dan tumbuh. Tapi tidak ada itu. Tidak bisa. Jadi jangan heran kalau dunia tidak mau percaya. Mungkin kita mampu menceritakan dengan baik. Menjelaskan dengan baik. Penjelasan kita cukup baik. Tapi tetap saja mereka tidak mau percaya. Karena menjelaskan memang bagian kita. Tapi soal orang percaya. Itu kedaulatan Allah yang tidak bisa kita ganggu-gugat bukan? Bagian kita tentu adalah menjelaskan. Tapi percaya. Nah itu bagian dari Tuhan tentunya. Kekuatan Tuhan itu kan. Yang memberikan benih iman itu di dalam kemurahan. Kerajaan kendaknya. Maka kita selalu berdoa. Kiranya Tuhan menolong orang-orang seperti itu. Yang mungkin tegar tengkuk begitu ya. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Membuat mereka, menolong mereka bisa menjadi percaya. Ini suatu-suatu aku. Nah demikianlah di dalam kehidupan kita. Di dalam kesarian kita. Bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalam bagian seperti itu kita menjadi mengerti. Tapi kita juga mengerti kenapa orang lain bisa tidak ngerti. Nah gitu lah. Karena ingat. Tidak ada iman. Yang menjadi dasar. Tidak ada iman. Yang memberikan pengertian. Jadi iman sesuatu yang dinami. Sesuatu yang hidup. Yang menghidupkan kehidupan setiap orang percaya. Itu perlu. Maka iman yang hidup itu adalah iman yang harus bertumbuh. Maka pengertian-pengertian yang diberikan iman itu menjadi sangat luar biasa. Sehingga dengan iman seperti yang sudah dikatakan di depan tadi. Kita percaya alam semesta dijadikan oleh Allah. Sekalipun manusia. Baru ada pada hari yang ke-6. Imanlah yang menolong Musa untuk melihat wahyu Allah. Imanlah yang menolong Musa untuk mengerti dan segera menuliskannya. Imanlah yang menolong Musa. Sehingga tahu dari apa yang manusia tidak tahu tentang hari pertama dan ke-5. Karena secara logik mestinya hari ke-6 manusia ada. Maka hari ke-6 baru manusia ke depan mengerti sejarah bukan? Mana bisa ke belakangnya. Karena dia belum ada. Tetapi iman yang membuat manusia mampu menangkap pesan Tuhan. Iman yang membuat manusia yang percaya itu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu penting segera. Nah itulah yang membuat kita paham. Begitulah. Menjadi menarik sekali. Jadi kan betul-betul kasukar dunia mengenal Allah. Karena otak kita sendiri sepinter-pinternya yang tidak mampu. Tapi iman. Dan iman itu datang dari dia. Diberikan oleh dia. Benih dari dia. Sehingga pengertian-pengertian yang kita pahamnya satu pengertian-pengertian ilahi. Pengertian-pengertian surgawi. Pengertian-pengertian yang belum tentu bisa dipahami oleh orang di luar sana. Maka orang di luar Tuhan gak akan pernah ngerti. Itu sebab berbahagia dalam mereka. Yang beriman sungguh. Karena mereka akan menikmati banyak sekali pemahaman. Banyak sekali pengetahuan yang mereka bisa nikmati dalam kehidupannya. Karena imannya yang sungguh-sungguh. Tapi kasihan mereka yang gak sungguh-sungguh. Gak bisa beriman sungguh. Sehingga tidak bisa menikmati kesungguhan. Dari kekayaan akan iman itu sendiri. Maka Paulus sampai bilang orang benar akan hidup dari iman kepada iman. From faith to faith. Betul sekali. Kita akan dihidupi oleh iman itu. Dan bagian yang ketiga yang tadi juga sudah kita katakan adalah bagaimana kemudian. Iman itu mendorong kita, memampukan kita untuk bertindak. Yaitu mempercayakan diri kita. Kepada Tuhan semesta alam. Kita percayakan diri kita. Kepada pemeliharaan kehendaknya. Kita percayakan diri kita. Untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Kita percayakan diri kita. Tanpa reserve. Nah itu menjadi sebuah tindakan iman yang luar biasa. Di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga hidup kita itu betul-betul menjadi satu hidup yang luar biasa. Bukan cuma ngerti saja. Tapi kita diberi keberanian mempercayakan diri. Tetapi mempercayakan diri. Ingat itu tindakan iman. Bukan tindakan konyol. Karena itu kalau sampai Paulus bilang. Hidup Kristus mati untung. Artinya dia tidak takut mati kan. Itu bukan gila. Itu bukan bodoh. Itu bukan apatis. Itu bukan tidak menghargai kehidupan. Karena dia tahu hidup adalah anugerah. Dan mati hanya kembali kepada sang pencipta. Lalu apa yang ditakutkan? Kau tahu? Iman. Emangnya udah ngeliat sorga? Belum. Kau percaya? Iman. Emangnya tahu? Mati itu bangkit. Emangnya itu sudah mati? Oh Yesus. Itu kan kata orang. Siapa tahu betul? Siapa tahu salah? Iman. Maka ini bukan sekedar soal cerita benar dan salah. Tapi iman menolong kita untuk mengerti. Dan melihat kebenaran dengan utuh. Yang tidak beriman. Tidak akan bisa lihat. Sehingga tidak akan mau dia mempercayakan dirinya karena dia akan menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang konyol. Tetapi yang beriman tidak melihat itu sebagai sebuah kekonyolan. Bahkan sebaliknya sebuah keharusan yang dilakukan. Sehingga dipercayakannya lah segenap hidupnya. Kepada sang pemeliharanya. Tuhan yang hidup itu. Alangka indahnya. Nah jadi sesudah aku yang kekasih. Iman itu bukanlah sebuah tindakan konyol yang membuat kita percaya tanpa ngerti. Iman itu bukanlah sebuah tindakan konyol yang membuat kita bertindak dengan spekulasi. Iman itu adalah sesuatu yang memberikan kita pengertian yang kita mengerti. Dan dari pengertian itu kita mengambil keputusan yang kita putuskan. Yaitu untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah itu. Iman tidak membuat kita menjadi bodoh. Justru sangat cerdas. Karena sekarang kita bisa mengerti melintasi batas ilmu. Iya dong. Allah itu kan sudah di luar jangkauan ilmu. Kita bisa ngerti. Nah itu sebab sebetulnya orang Kristen tidak mungkin menjadi orang yang bodoh. Kalau kemudian banyak orang kotbah bilang suka ngomong. Jangan pakai otakmu. Pakai imanmu. Ini ngaur. Kok iman sama otak diadu-adu. Iman dari Tuhan. Otak juga dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan otak kita. Untuk memikirkan dan merumuskan apa yang dilakukannya. Menceritakan apa yang dikerjakannya. Kan kita perlu otak kita. Tapi karena dosa. Suplai informasi akan firman itu kan macet. Maka sekarang disuplai oleh firman hidup. Kan begitu. Yaitu dengan iman sejati itu. Maka bahagialah orang Kristen. Mereka cerdas. Mereka menjadi orang-orang luar biasa. Karena memang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Berdosa ditebus oleh Tuhannya. Diberikan benih iman yang sejati. Untuk hidup dalam kesejatian. Karena itu tidak heran kan. Kalau Tuhan menggugat kita untuk berbeda dengan dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Karena kita punya potensi itu. Ada itu pada diri kita. Saudara-saudara aku yang kekasih. Ayo. Kita mulai memperhatikan dengan serius. Tentang iman kita. Supaya kita. Kalau buntet tidak tumbuh ya malu lah tuh. Kan begitu. Tapi jangan ukur dengan kuantitas kegiatan kita. Pertumuan tidak boleh diukur dengan kuantitas kegiatan kita. Oh saya banyak sekali ikut persekutuan-persekutuan doa. Oh saya ikut pembinaan ini dan itu. Oh saya khotbah sekian kali sebulan. No 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 no. Bukan disitu. Tapi akan tampak nyata. Di seluruh kehidupan kita. Karena itu Petrus bilang tambahkan pada imanmu kebajikan. Supaya orang tahu kau beriman sungguh apa tidak lewat kebajikan hidupmu. Dan juga kepada kebajikan itu pengetahuan. Supaya orang tahu. Sampai nanti ujungnya kasih. Waduh. Jadi iman yang sejati tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa diumpetin. Iman yang sejati selalu kelihatan. Jadi kalau ada orang mengaku sangat beriman. Tapi buah kehidupannya tak nyata. Maka nyatalah. Itu akal-akalan. Itu bukan iman yang sejati. Seterhana sekali tuh. Itu sebab. Setan pun bisa memberikan kesembuhan. Tapi setan tidak bisa memproduksi cinta kasih. Jadi kalau orang bangga hanya berhenti pada kesembuhan. Tanpa pernah berbuat cinta kasih. Itu sungguh memalukan. Karena dia merendahkan diri dan membuat dirinya sama dengan setan saja. Nah. Iman yang sejati. Tak bisa disembunyikan. Iman yang sejati. Tak bisa dimanipulasi. Maka iman yang sejati. Akan menggugat. Bukan saja dunia ini. Tetapi diri kita. Supaya kita bisa dikenali. Sebagai garam dan terang itu. Sungguh menyenangkan saudara ku. Elah engkau luar biasanya. Karena itu kalau kita menyelusuri Alkitab. Kita lihat baik-baik. Tidak mungkinlah kita ketipu ya. Tetapi banyak orang Kristen ketipu. Kenapa? Ya itu tadilah ya. Imannya yang tidak sungguh-sungguh. Kemudian tidak bertumbuh secara utuh. Karena itu saudara ikut terus dan memikirkan bagaimana pertumbuhan di dalam tujuh anak tangga yang dibicarakan 2 Petrus ini menjadi satu pemikiran penting yang bisa kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga ini betul-betul menjadi kekuatan dan berkat bagi kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Selektif dalam hidup ini. Tak terjebak pada perangkap zaman. Mampu menghindari kepalsuan dan akhirnya orang berkata sungguh dia ini anak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saya. Selamat menguji diri kita sendiri. Amen. Baik. Kita akan berdoa namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi. Doakan dan hadirilah kebaktian minggu Jemaat Antioquia pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan modul ibadah, minggu pertama sampai ketiga hotbah ekspositori, minggu keempat seminar bertanya jawab, dan minggu kelima kebaktian kebangunan rohani. Semua ibadah dipimpin oleh gembala jemaat peneta Bikman Sirait dan Tim. Ibadah setiap minggu Jemaat Antioquia ini diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend Esparman Kavling 93 Slipi sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Jangan lupa kami mengundang Anda untuk menghadiri kebaktian minggu Jemaat Antioquia yang diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend Esparman Kavling 93 Slipi sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama pendeta Bikman Sirait dan Tim. Untuk keterangan hubungi sekretariat di 021-56-96-2152 atau SMS di 0856-92-333-222. Mari kita berdoa sosrah. Kami bersyukur kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Yang terbesar terindah kau berikan kami iman untuk percaya padamu. Sehingga hidup kami mengalami perubahan yang radikal dari gelap kepada terang binasa kepada hidup yang kekal. Terima kasih. Karena itu biarlah iman yang ada pada diri kami bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Memuji memuliakan namamu. Sehingga orang tahu kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang kami percaya. Yang memberi kami anugerah untuk percaya. Kami berdoa. Amin.